Laptop Ryzen 5 mulai 5 juta? Tentu ada! Yuk kita bahas! Yo guys! Serah Gadget bersama Rahkrisnya disini dan pada video ini kita akan membahas laptop Ryzen 5 terbaik yang bisa kamu pilih di bulan Juni atau Juli 2024 ini. List dari Ryzen 5 ini udah kita kategorikan ya. Jadi buat kamu yang mungkin budgetnya di start 5 jutaan itu udah bisa dapetin juga Ryzen 5 yang oke punya. Atau kalau mau budget yang lebih banyak ya kayak 7 juta, 8 juta, atau 10 juta kita juga udah menyediakan pilihannya. Jadi 5 laptop ini ya beda-beda ya. Nggak mungkin kita bikin sama gitu. Karena itu jangan lupa pastikan kamu nonton sampai akhir biar kamu tahu budgetnya berapa dan cocoknya beli laptop Ryzen 5 yang mana. Oke langsung aja sebelum itu subscribe dulu boleh ya. Like atau subscribe. Dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop Ryzen 5 terbaik yang pertama adalah Axio MyBook Hi5. Kalau kita ngomongin soal desain laptop ini bener-bener unik dan berbeda. Dengan bodi aluminium, beratnya cuma 1,41 kg dan tebalnya 1,94 cm. Ringan banget buat di bawah-bawah. Di bagian performa, Hi5 ini juga nggak main-main. Ditenagai CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafisnya AMD Radeon, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan storage 256GB M.2 NVMe. Kamu bisa handlein laptop ini buat kerjaan sehari-hari, bahkan multitasking sekalipun. Buat main game atau editing video ringan juga bisa banget. Ada backlit keyboard yang bikin ngetik di tempat gelap, jadi ngetik jadi lebih nyaman lah. Uniknya lagi, laptop ini punya engsel yang bisa ditekuk sampai 180 derajat. Jadi bisa kayak gini ya. Layarnya sendiri berukuran 14 inch dengan teknologi Full HD IPS, yang bikin tampilan gambar jadi lebih jernih dan warna yang lebih hidup lah. Jadi buat nonton film atau YouTube, layar laptop ini juga udah oke banget. Bicara soal port, Axio MyBook Hi5 ini punya port yang lengkap. Nggak bakal kekurangan port deh, coba kamu cek aja ya di list ini. Terakhir dengan baterai 45,6 Wh, kamu udah bisa pake laptop ini buat kegiatan sehari-hari, non-stop di kurang lebih 6-7 jam pemakaian. Cukup banget buat kamu yang aktif dan sering mobile, jadi nggak perlu sering-sering ngecas. Laptop Ryzen 5 terbaik 2024 yang kedua adalah Advan Workplus Ryzen 5. Buat kamu yang punya budget 7 juta pas, laptop Advan ini tetap bisa menjadi pilihan yang terbaik. Performanya kencang, dengan Ryzen 5 6600H dan Radeon 660M. RAM-nya juga gede, 16GB LPDDR5 dengan speed mencapai, 6400MHz, dan storage yang lega, SSD 512GB M.2 NVMe. Sampai pertengahan 2024 pun, belum ada laptop yang bahkan bisa menyamai price to performance yang ditawarkan oleh si Advan Workplus ini. Terlalu imba cuy. Alhasil, Advan Workplus jadi bisa banget diandelin buat segala urusan. Mulai dari urusan kuliah, urusan kerjaan, urusan healing pun, ini udah bisa diandelkan. Game kayak Valorant, Genshin, GTA V, atau PES 2024, udah bisa banget dimainkan. Kacang mah itu! Nah, ngomongin soal desain, Advan Workplus sebenarnya punya desain yang oke. Tapi, logo Advan-nya itu loh. Ya, yang penting laptopnya nggak berat ya. Masih cukup ringan lah, di 1,41kg, dengan tebal 1,78cm. Advan Workplus membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan color gamut 68% sRGB. Layar bare minimum untuk kelas 7 jutaan. Tapi, meskipun ini bare minimum, tetap ada aja tuh laptop yang harga segini masih pake TN. Bahkan masih HD. Ya, ya itulah ada laptop kayak gitu. Daripada misuh, mending kita bahas baterai 58Wh-nya. Ini bisa dipake buat nonton film maraton hingga 10 jam non-stop. Terus, untuk port-nya juga udah lengkap ya. Dan tentunya udah ada card reader-nya. Mantap! Laptop Rezal 5 terbaik selanjutnya adalah MSI Modern 14 C7M. Nggak lengkap rasanya kalau kita ngebahas laptop produktivitas, tapi melewatkan seri MSI Modern 1 ini. Yap, si Modern 14 yang rutin nongol di seri rekomendasinya kita. Bukan karena di-endorse. Well, belum pernah ditawarin sih sebenernya. Oke, oke. Fokus-fokus ya. Ya, si Modern 14 memang tergolong menarik dari segi kualitas. Performanya oke dengan AMD Ryzen 5 733 U. Grafisnya udah Radeon, SSD 512GB, M.2. Dan RAM-nya gede di 16GB DDR4 3200MHz. Sudah pasti lancar buat segala kebutuhan. Mau itu kuliah kek, kerja kek, atau main game kek. Bisa semua. Kecuali main cyberpunk ya. Kasian laptop-nya. Nanti bisa. Salah satu faktor yang bikin Modern 14 ini menarik adalah desainnya. Terlihat profesional. Pokoknya bahwa laptop ini udah kayak orang pintar gitu. Meskipun kamu gak ngapa-ngapain, value-mu jadi kerasa bertambah aja. Ini penting banget ya buat kamu yang terutama lagi ingin membangun personal branding. Yang kurang oke sebenernya baterainya ya. 39,3Wh yang tergolong cukup kecil. Paling ya bisa bertahan hingga 5 sampai menerok-menerok 6 jam aja. Untungnya bagian layar masih oke dengan dimensi 14 inch dengan panel IPS Full HD. Port-nya juga aman ya. Ada USB Type-C-nya dan ada card reader-nya. Laptop RZ5 terbaik keempat adalah Acer Swift Go SFG14. Buat kamu yang perlu laptop ringan dan powerful, laptop ini wajib kamu cek. Beratnya cuma 1,25 kg dengan rebal 1,49 cm. Pas banget buat kalian yang sering mobile atau meeting di luar. Dari segi performa, laptop ini juga gak main-main. Ditenagai oleh AMD Ryzen 5, 7530U dan grafis AMD Radeon. Laptop ini sanggup buat multitasking berat, kerja atau bahkan main game casual. SSD 512GB M.2-nya dan juga RAM 16GB LPDDR4X juga bikin performa daily laptop ini jadi makin keceng dan siap banget buat multitasking. Jadi mau itu kuliah, kerja atau sekedar chill di rumah, laptop ini oke banget. Cooling-nya juga juara, jadi gak perlu khawatir laptop ini panas pas dipakai buat kerja berat ataupun main game. Salah satu yang bikin laptop ini layak jadi pilihan. Nah, urusan layar, Acer Swift Go SFG14 punya layar 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Gambar jernih dan akurat, jadi enak lah buat nonton film atau ya ngedit video tipis-tipis. Or kalau mau editing profesional juga bisa ya, karena color gamutnya udah 100%, jadi udah akurat. Port-port-nya juga lengkap banget, ada USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2, HDMI, dan audio combo jack. Bernyanya juga tahan lama, 50Wh bisa bertahan kalau digeber banget ini bisa kayak 10-11 jam. Ya ini buat nonton film ya, kalau main game ya tentu lebih cepet. Jadi buat kalian yang suka kerja atau belajar di luar, jadi gak perlu repot-repot buat sering ngecas. Mantap! Laptop Rensi 5 terbaik 2024 yang terakhir adalah Advan Pixel World. Satu-satunya laptop gaming yang masuk list kali ini. Otomatis buat kamu yang lagi cari laptop gaming yang budgetnya mungkin terbatas di 10 jutaan, laptop Autonomi layak kamu jadikan salah satu calon pilihan. Pasalnya, laptop ini ditenagai spek yang gaming punya. CPU AMD Ryzen 5 6500H, dan grafis AMD Radeon RX 6500M, 4GB GDDR6. Kombinasi ini bikin laptop ini siap ngasih performa yang terbaik. Buat dipakai kerjaan, editing, sampai ya tentunya bermain game. Plus ada RAM 16GB LPDDR5 6400MHz, SSD-nya juga gede ya, di 512GB, M.2 NVMe. Bikin semua proses jadi sat-sat-sat-sat. Layarnya juga udah gaming punya cuy. Ini gede di 16 inch dengan panel IPS, resolusinya udah 2,5K, dan yang terpenting, refresh rate buat main game ini udah support sampai 120Hz. Main game jadi lebih seru, apalagi buat main game yang perlu fps tinggi, kayak Valorant atau Tuta 2. Ngomongin soal desain, laptop ini memiliki desain yang cukup solid ya. Ya, bisa dibilang kayak laptop gaming pada umumnya. Baratnya 2,1kg dan tebalnya 1,9cm. Emang agak barat, tapi untuk standar laptop gaming, justru ini tergolong ringan. Jadi buat kamu yang suka bawa laptop kemana aja, laptop Advan ini ya, untuk urusan atau kelas laptop gaming udah tergolong nyaman. Untuk baterai, kapasitas 65Wh-nya bisa bertahan hingga 3 jam pemakaian. Ya, standar laptop gaming lah ya. Untuk port juga lengkap ya, ada USB Type-C, HDMI, USB-A, combo audio jack, bahkan udah ada cut reader. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 5 yang bisa kamu pilih di bulan Juni sampai Juli 2024 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian dari Tokoto Percaya, jadi harusnya aman. Dan kalau mau beli online ya, ini bisa jadi referensi di kolom deskripsi. Buat kamu yang punya kritik, saran, masukan, atau jokes, bapak-bapak apapun itu, ya silahkan ramekan kolom komentar biar konten ini bisa lebih di-up lagi sama YouTube. Jadi bisa membantu lebih banyak orang. Kalau kamu suka, silahkan like. Kalau nggak suka, di-slank aja. Dan jangan lupa subscribe ya, biar kamu bisa dapetin update selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke konten selanjutnya, bro. Terima kasih.